Upaya membuang dolar Amerika Serikat atau dedolarisasi terus digaungkan oleh sejumlah negara, mulai dari Uni Eropa hingga negara-negara di Asia. Hal ini dipicu oleh dominasi dolar AS yang dipakai dalam perdagangan internasional. Akibatnya, setiap kebijakan ekonomi apapun yang dikeluarkan The Fed selalu berdampak bagi kondisi global. Wacana mengurangi ketergantungan pada dolar AS dimulai ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak sekutu dajangnya di aliansi BREC-AS untuk membuang dolar. Sejumlah mata uang yang berpotensi menggusur dolar AS antara lain pertama yuan. Yuan merupakan mata uang Cina. Diketahui, Beijing merupakan eksportir terbesar di dunia dan sekaligus menjadi salah satu importir terbesar sejagat. Kedua, Euro. Mata uang ini digunakan oleh 20 negara besar Eropa. Pengguna Euro merupakan negara-negara besar dengan kekuatan ekonomi besar dunia seperti Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, dan Belanda. Ketiga, mata uang BRICS. Negara aliansi BRICS terdiri atas Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan bersiap untuk meninggalkan dolar AS. Saat ini aliansi negara itu dalam proses menciptakan alat pembayaran baru. Keempat, Rupai India. India telah mengeluarkan kebijakan baru untuk makin meningkatkan penggunaan rupai dalam perdagangan mereka sejak April 2023. Kelima, mata uang lokal ASEAN. Negara ASEAN yang terdiri atas Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina sepakat membuang dolar AS. Kelima negara ini telah menaikkan lokal currency transaction melalui QR, fast payment, data, hingga transaksi mata uang lokal. Kelima, mata uang lokal ASEAN. 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 Terima kasih.